Nah, Anip langsung janteng di buku Anip. Ada buku G.O. nya di dekat laptop Anip? Aduh ini. Nah, bisa ya? Nah, lemak. Gaknya Anip jalan tinggal salin di buku coding itu. Nah, Anip nomor satu. Nah, kalau nomor dua. Jika larutan natrium hidroksida di uji, menunjukkan hasil pengamatan aku. Jadi, natrium Na plus nih. Na plus. Nah, ion positifnya. Hidroksida itu OH aminnya. Anionnya. Nah, ini Anip apal ke? Kalau NaOH termasuk basah kuat. Jadinya menyala terang sama lakmus merah biru. Iya, Anip. Nah, ini yang merah-merah di PPTKK ini cuman Anip corep juga. Anip salin ke? Yang merah-merah ini kan keywordnya. Jadi, pas di buku guru. Jadi, pas ulangan tinggal baca reviewnya. Ketik, soal dari guru kan memang? Kimiannya? Ketik aja. Tapi tugas-tugas ada aja yang tugas-tugas soal dari guru. Oh, setipe kan dengan soal GU ini kan? Bab-babnya. Sama-sama lah. Tidak apa-apa nih keren juga aja nih? Kaget lah. Kita selesai ke GU ini baru dulu. Kaget yang di GU. Apu Anip yang masih belum paham yang tugas guru. Kita bahas lagi. Sebentar ya di GU ini. Banyak teori awal-awalnya. Nah, cari teori lagi. Larutan berikut. Bersifat konduktor kan? Listrik paling baik kan? Nah. Kalau nak nyari konduktor paling baik, cari ion yang terbanyak nih. Ion terbanyak dan yang paling kuat. Jadi, Anip memang harus terpaksa ngapal ini. Ca ini kan? Garam dapur. NaCl. Terurahnya Na plus sama Cl min. Asam sulfat H2SO4. Jadi, 2H plus tambah SO4 2 min. Asam nitrat H plus tambah NO3 min. Asam asetat CH3COO min tambah H plus. Nah, reaksi-reaksi pengurahan ini Anip harus hafal. Jadi, hafal nampus nyawanya. Nah, setelah kita tahu ini pengurahan ini Camanu. Kita dikasihnya 0,2 molar kalau ini. Nah, ini termasuk tipikal soal yang baik ini. Simple ini. Molaritas M ini molar. Bicanya 0,2 molar kan? Molaritas. Molaritas. Di Stoikyo... Belum dijelaskan ya, Nip? Stoikyo, Nip. Sama guru lesson sudah ya. Sudah ya? Nah, yang... Sudah. M ini? Sudah ya? Sudah ya? Rumusnya tahu, Nip? Tidak. Rumus. Molaritas. Molaritas. Rumus. Molaritas. Molaritas. Molaritas itu kalau bahasa awamnya apa, Nip? Tidak ada, Nip. Kalau penjelasan dari guru Anip apalah kemarin dia nyebut. Molaritas. Ini artinya kekentalan. Derajat kekentalan. Kelarutan. Nah. Konsentrasi biasanya tuh. Ya. Nah, konsentrasi biasanya tuh. Nah, itu kalau dalam bahasa awamnya. Anip kan pernah lah kan masak. Masak teh. Ya, Nip? Teh manis. Apu sirup. Pernah, Nip? Perhatikan. Kalau misalnya Nip ngasih cuman segelas terus sesendok gulo. Dibandingkan Nip ngasih 3 sendok gulo. Manis yang mana? 3 sendok gulo. 3 sendok gulo. Nah. Kalau dalam membuat teh manis. Itu contoh. Molaritas dari gulo, Nip. Atau konsentrasi. Yang mana kalau konsentrasi 3 gulo itu. Lebih besar daripada si yang 1 sendok gulo tadi. Nah. Ini ada rumbusnya loh. Nyari konsentrasi nih. Yang mana jumlah banyak gulo. Jumlah sendok gulo tadi tuh. Iyalah. Mol. Mol. N. Kalau banyu air panasnya tuh free. Nah. Oh ya adek baju real Madrid ya. Nup ada nup aja. Kakek tau sekarang. Nah konsentrasi enter free. Rumusnya molaritas ya. Jadi ini. Gimana? Jadi. Apu-apu. Semakin besar. Oh. Molaritas kakek semakin besar. Mol. Molnya. Nnya. Nah. Rumus N aneh. Kau belajar belum? Rumus N. Masa per. V. Masa per ml. 6,02 tuh gajah? Nah. Boleh. Itu pake. Volume. Volume per volume molar kan. Boleh juga pake yang rumus PPNRT. Nah. P kali. Tekanan kali volume. Dibagi tetapan. R itu. Per. Dikali. Suhu. Nah. Banyak rumusnya memang jadi nih. Ya kan? Nah. Tapi kalau di soal kita nih. Sebenernya nih. gue kakek kasih tau dasarnya dulu. Gak pun muncul huruf M ini. Sama-sama 0,2 kan. Nah. Inilah bagus. Jadi kita ngitungnya dari jumlah ion B. Na plus Cl min. Ini kan si ko Na. Si ko Cl. Jadi totalnya berapa nih? Duo. Duo ion. Ion. Ion positif. Na plus. Cl min. Ion negatif. Nah. Kalau duo H plus dan SO4 2 min. Duo tambah satu. Jadinya? Tiga. Nah. Jadi kita pilih lah si H2SO4 ini oleh tiga ion. Dua ion H plus. Dan satu ion negatif. SO4 2 min. Kalau HNO3 dia dua ion CO min. C ko H plus C ko NO3 min. Ion. Dia tiga COO min sama H plus. Dua iko juga. Nah. Tapi Anip harus hafal. Asam asetat termasuk asam lemah. Asam lemah. Nah. Kagek. Ini Anip belajar yang namanya asam kuat. Asam lemah ini sebenarnya di. Kelas. Kelas sebelas. Sebab tentang asam basah. Khusus. Kita ngejingok. Lepas itu kuat. Ini kalau sekarang kelas satu. Anip hafal kebaik. Ya. Kalau yang ada Hnya di depan. C H2SO4 HNO3. Ini termasuk asam kuat. Ya. Nah. Kuat ini Nip. Termasuk kuat. Jingok kuat apa lemahnya. Itu tuh kagek dari yang namanya alpha. Derajat disos. Derajat disos. Derajat disos. Derajat disos. Derajat disos. Nah. Alpha nya satu. Itu asam kuat. Kalau dia tidak sama dengan satu. Biasanya di antara nol. Nol sampai satu. Koma-koma. Jadi dia tuh. Termasuk asam. Asam lemah. Jadi. Terurai secara. Secara sebagiannya. Ibaratnya. Jadi bersisa tuh. Kalau anip larut ke tuh. Nah anip pisah ke kan. Ion positif dan ion negatif. Nah. Jadi asam asetat. Apalagi besok. Sekarang lemah. Oh lemah berarti cari yang kuat. Kalau konditor listrik paling baik. Cari yang paling kuat. Jadi B. Kalau amonia. Ini anip apal ke amonia nih. Untuk pupuk nih. Ya. Non elektrolit. Non elektrolit. Gampu dia non elektrolit. Karena ikatan dia. Nitrogen itu. Elektron valensinya berapa nih. Nitrogen. Elektron valensinya. 5. 5. Jadi golongan 5 dia. Nah. Kalau si hidrogen. Si kok. Nah ini struktur lewis. Anip pernah belajarnya yang struktur lewis? Pernah ya. Nah. Maka yang elektron valensi nih. Jadi karena dia. Samo-samo atom non logam. Nitrogen golongan 5A. Hidrogen golongan 1. Itu. Itulah dia. Jadinya dia. Taca membuat ion nih. Jadi bukan. Non. Bukan elektrolit. Non elekt. Elektrolit. Nah. Ini harus memang. Kimia nih. Ada logika dan hafalan. Hafalannya anip. Ya namun-namun nih. Amunnya NH3. Gue harus hafal itu nih. Logikanya anip hubung ke teori ini tadi. Teori pengetahuan anip tentang sistem periodik. Bahwa nitrogen di golongan 5. Hidrogen golongan 1. Sama-sama non logam. Jadi. Dapak Pak Cak. Membentuk ikatan ion. Ya. Ikatan kovalen. Kovalen. Oke. Paham lain nomor 3? Paham lain. Oke lanjut deh. Nomor 4 ya. Nah ini. Kalau dapet soal gak panjang ini. Analisis langsung baca soal deh. Dia nanya apa? Air limba yang mengantarkan arus listrik paling baik. Nah. Kalau paling baik. Cari paling terang. Nyala lampunya. Gasnya paling banyak. R sama T. R sama T. Ini kebetulan ionisasi 1. Sempurna. Nah ini nah. Nomor 4 ini Kakak Alah buat. Jadi ionisasi itu di kesetimbangan. Belajar di kelas 11 ya. Contohnya asam A. Misalnya HA. Dia terurai jadi H+. Menjadi aminim. H+. Kation. Aminim. Anion kan. Mula-mula misalnya ada molarnya 4. Di reaksi ke terurai Ki. Jadi H+. Ki juga. Nah inilah ada sisa. Alpha ini kita nyarinya Ki per P. Nah ini good to know dulu. Anip kenal Pak ya. Biar istilahnya. Oh ini ionisasi kan. Kagak. Di perdalamnya di kelas 2 memang nih. Mungkin Anip bingung kan. Tabel ini MRS. M ini mula-mula nih. R nya reaksi ya. S nya waktu dia setimbang. Jadi inilah data bersamaan reaksi namanya tuh. Kenal Pak Anip dulu sekarang ya. Iya. Nah. Apalah lanjut. Nomor 5 Pak gitu ya. Oke. Iya. Ini paham ya. Hal tipe soalnya ini ya. Nah kalau nomor 5 ini elektrolit. Sama nih. Nyari yang. Perbandingan nih. HCOOH ini asam lemah. Asam aseptat. Oh ini tau. Dengan HCL. Asam format. Format ini semut. Di semut. Kalau. Ya. Ya. Kalau Anip. Kalau Anip. Misalnya madu ya. Madu semutan ya. Anip. Minum ya. Tak sengaja itu gigit. Semutnya tuh. Lebih asam nih. Nah. Asam format ini. HCOOH. jadi nyala lampu kalau dibanding kurang terang dibanding hidrogen klorida terang jadi bisa kan jadi nyala lampu dengar semua tapi konsentrasi ini tadi 0,1 molar itu ada perumusannya kelas 3 SMA belajar di elektrokimia kalau ngitungnya itu hukum Faraday sekarang kenalan dulu gue nih kelas 1 belum hitung-hitungnya kalau nomor 6 nah golongan elektrolit apalan juga CH2O nah ini gambar struktur kimianya ini namanya metanol metanol itu golongan yang namanya aldehit nah ini kaget kelas 3 gue diperdalam lagi nih aldehit aldehit keton asam karbosilat ester alkohol eter nah itu tuh golongan gugus fungsi namanya nah tapi Anip kalau misalnya bingung nih CH2O apa sih ya ya sudah lah Anip bingung dari ini pilihan lain sistem eliminasi nah ini jadi Anip yang penting kalau Anip apal apa paham yang yang periodik itu Insya Allah selamat lah kalau senyawanya kalau senyawanya pilihan C kan banyak ini keywordnya tahu Na ini positif nah itu Na positif berarti kalau positif biar netrol harus min min 1 itu lah si CH2O2O2nya Anip ini ini panjangnya cak-cak apa batmannya tuh silahnya tuh kan kalau yang lain kan Anip paling suka Anip sebenarnya ini bisa Nip kalau ngga diurai ke CH2O H3O ini kaki Anip belajar di kimia organik sebenarnya C itu ada 2 C nah C C O-nya sudah 2 Iko nih C O nah H-nya ada 3 H-nya ini berarti kaget ada si K di kanan ini inilah namanya asam karboksilat nah dia masih ada berapa lagi butuh 2 kan nah 2-nya disini Nip C H C H nah si K lagi ngasih si N A Natrium Natrium ini tadi bermuatan apa positif golongan 1 A alkali golongan alkali 1 A nah disini yang bermuatan negatif nah plus tambah min jadinya netral negatif netral jadilah dia stabil senyawanya tuh jadi kalau kaget misalnya reaksi kimia nah bakar bakar yang nak diputus tuh ini nah ikatan antara N A sama C min ini yang kuning ini itu fungsi membuat reaksi pengurayan nah itu namanya mekanisme reaksi kaget berdalam di kimia organik sekarang kenal ya ini questioner aja oke let's see recording start video oke nah ini lanjut ya 1 sampai 6 enggak ada masalah ya oke nomor 7 nah ini zat yang dapat mengantarkan listrik kecuali ya po yo ini cari yang elek kalau liat ini harus apa C O N H duo dua kali itu urea jadi gambarnya ini ikatan kovalen C rangkap duonya O di pocok N H duo dua ikat nitrogen nitrogen lagi H nya nah dua ikat dua ikat nah oh oh belum iya loh tunggu dulu nah resume resume sharing kakak pause ke tadi nah muncul aja oh iya nah muncul aja nah ini nih gambar namo struktur lewis dari si urea C O N H dua kali jadi N H nya tuh kanan kiri cabang bawah ini ini N ini N H jadi dia udah kate ikatan ion setelah dia ngelek kalau pilihan lain leka-kak jabar ini anip bisa baca lah N H 4 OH ini termasuk lemah ini N H 4 OH kalau yang lain kuat ya N H C L H S 4 N H C L nah si kuat lagi cara untuk aku beda ke kuat sama lemah dia kalau N H 4 plus ini memang ammonium ammonium hidroksida itu lemah kalau ini asam kuat ACL tau namanya ACL asam asam klorida asam klorida aduh akan hafalan itu kalau MgCO3 bacanya apa magnesium magnesium klorida karbonat karbonat CO3 ini ion namanya karbonat 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 kalau yang klorida tadi CL jangan terbalik kan CL itu golongan 7 yang tadi kan golongan 7 A CO ini 4 malahan oksida 4 MG2 plus apal kan yang tabel tabel itu ini kan alkali tanah ini kan MG ini kan Anip ada jembatan keledai nggak ngapal itu Elina ke rumah Robi CS Feris ngapal yuk udah aduh ya paling tidak Anip harus apal golongan 1 1 golongan 2 1A 2A periode 3 periode 4 ya sambil buku latihan soal mudah-mudahan apal nomor 9 larutan yang memiliki daya antar listrik terbesar dan bersifat asam asam sulpat apalan lagi ini oh ya kalau ini tahun asam sulpat pospat itu lemah ini H3PO3 pospit ini kalau pospat itu PO4 ini pospit kalau pospat kuat lemah kalau dia itu kaget ada data yang alpha tadi alpanya tidak sama dengan 1 kalau pospat pospat pospit ini tapi yang paling kuat asam sulpat ini dia kan terionisasi sempurna alpanya satu asam sulpat yang dipakai di aki mobil itu kalau tumpah bahaya kulit itu lepuh korosif walaupun walaupun tidak panas sun ya karena ini tadi dia ionisasinya satu terurai sempurna ya 0,1 molar kalau NHCL netral kaget kelas 2 ada babnya bab khusus untuk stoichiometri asam basah nah itu ada tabel datanya kayak kelas 1 kenal dulu ya namu-namu senyawanya pospat tadi jangan lupa nih kalau PO4 3 min nah ini apa tadi ini baru namanya pospat pospat jadi jangan lupa pospat dia ada PO si genu ada 4 nah ini kalau 4 dia pospat kalau pospit tigo inget kembet tigo tti ada huruf i jadi pos pospit kan kalau 4 ada huruf a jadi pospat nah itu trik biar tidak terbalik jadi kimia itu harus kreatif juga nyari cara untuk nyapal ya nah itu kalau nomor 10 3 senyawa mengandung konseroxigen nah ini analisis sudah ya analisis bilangan oksidasi aneh aneh apal oksida pasti minus 2 nih ya minus 2 nah oksida pasti minus 2 ya jadi kalau di oksida di itu berarti 2 ya 2 kali min 2 min 4 jadi nah biar netral min 4 ditambah dengan plus 4 jadi aneh harus hafal bahwa setiap senyawa total bilox 0 harusnya ya 4 kurang 4 hasilnya 0 ya nah kalau penta oksida penta 5 oksida ini minus 2 kan 5 kali minus 2 minus 10 jadi minus 10 biar netral harus plus 10 nah plus 10 ini ialah punya si di nitrogen walaunya 2 10 bagi 2 jadinya 5 tebayang manip nah di posport trioksida oksida 6 tadi min 2 min 2 kali 3 minus 6 biar netral harus plus plus 6 di ini 2 6 bagi 2 jadinya 6 bagi 2 3 nah dapat jadi 4 5 3 3 ya jadi sebenarnya kalau cek untuk bilog ini aneep coret-coret di soal nye kalau caro panjang boleh di uraike bilog selerang es tapi ngerti lah aneep kan cari-cari ini penjelasannya masih bingung ya masih bingung ya masih bingung dikit oksida 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 ini jadi mungkin aneep bingung gak kok tiba-tiba oksida minus 2 ya oksida itu minus 2 kan kalau d itu kan emang 2 ya jadi oksida itu aneep ingat oksigen oksigen itu golongan apa oksigen oh dari minus 2 oksigen golongan 6 oksigen kan u itu cuma ada 6 elektron valensi kalau bisa ada tabel periodik di meja ini ada 6 tampil juga oksigen itu ada di 6 A ya kan jadi kalau 6 A itu 6 A itu kan elektron valensinya jumlah elektron terluarnya itu ada ada 6 ya Sigo 4 5 6 jadi teorinya ini dalam mencapai kestabilan suatu atom itu harus oktet kaida oktet oktet itu artinya 8 6 biar jadi 8 harus dapat 2 elektron itulah jadi minus 2 minus 2 jadi asal usul oksida apa biloks nya minus 2 itu balik ke konsep oktet tadi kaida oktet suatu senyawa kalau 6 untuk jadi 8 butuh 2 elektron ini ingat di bab atom elektron adalah partikel subatomik yang bermuatan nega negatif jadi kalau 2 elektron 2 kali minus 1 minus 2 minus 2 nah itulah memang untuk biloks ini Cak Anip belajar matematika gak paca Anip hafal hafal soal bisa jawab harus latihan soal sebanyak-banyaknya ya gak apa sambil goyur insya Allah 30 soal ini bisa paham lah ya lagi Anip kalau misalnya 30 soal yang gak bahas di PPT ini masih belum paham tentang biloks ini foto yang subab tentang aduh kan GU itu yang bab khusus biloks kan nah itu kan kalau ini kan semesteran jadi babnya campur-campur 30 soal ini kan nah kagek pertemuan selanjutnya kita bahas yang khusus untuk biloks ngitung biloks itu nah gak bahas sekali lagi biar lebih paham nah lanjut dulu ya nomor 11 ya oh iya hari Senin ada ujian hari Senin hari Senin hari Senin jam berapa jam 9 jam 9 ujian MTK wajib oh bukan ujian semesteran itu ujian ulangan harian itu kali ya ini ulangan harian kalau semesteran itu tanggal 8 ulangannya ulangannya pakai zoom apa cak WA tidak ulangan itu pakai WA bisa kan pakai lagi ujiannya pakai hp lama hp ini jadi tentu WA bisa jadi difoto dia gak bisa keluar dari aplikasi karena ini oh cak ngasih google google form itu waktu ulangannya itu pakai exam bro itu exam bro nya nah biloks sulfur terendah nah ini analisis lagi su4 su2 ingat tadi oksygen kan minus 2 minus 2 minus 2 kali 2 totalnya minus 4 4 biar netral minus 4 harus S nya plus plus 4 kalau ini tau ya ngerti ya yuk ini H2S cak aljabar yuk cak aljabar sebenarnya kalau H2S hidrogen ingat kebet plus 1 nih plus 1 kali 2 plus 2 plus 2 nah biar netral harus minus 2 minus 2 data 4 dengan minus 2 masih kecil minus 2 kan H2S4 juga ini kan jadinya H nya plus 2 ya kan plus 2 oksygen nya 4 kali minus 2 minus 8 jadi 2 kurang 8 min 6 biar netral min 6 harus plus 6 ya S4 O6 2 min oksygen minus 2 kali 6 minus 2 minus 12 minus 12 dikurang min 12 jadi 12 jadi 12 kurang 2 10 ya 10 bagi 4 masih positif tetap rendah yang negatif ya itu kan nak nyari yang soalnya apa ngomong teren enggak ya kalau S2O 3 oksygen minus 2 minus 2 kali 3 min 6 ya min 6 ini min 6 min 6 min 2 plus 6 6 kurang 2 4 4 bagi 2 jadinya S yang disini 2 2 tetap yang paling rendah H2S ya nah itu lah nih siko-siko 11 oke 12 nah 12 nih bin 8 lagi jadi auto redox auto redox serta perubahannya auto auto itu sendiri ya iya nah auto jadi sendiri nah ya jadi dia dalam dengan satu senyawa satu atom si S ini dia mengalami reduksi dari plus 4 menjadi 0 reduksi jadi 2S sekaligus sekaligus mengalami oksidasi dari plus 4 menjadi ya dari plus 2 menjadi 4 nah mungkin Anip bingung dapet ke 2 nya tak bisa ya aljabar saya ini ya ini oksigennya 3 kali min 2 min 6 natriumnya plus 1 kali 2 plus 2 2 kurang 6 min 4 min 4 biar netral jadi plus 4 S nya ada 2 4 bagi 2 2 biloknya dari 2 menjadi 0 reduksi menjadi S 2 menjadi 4 jadi satu senyawa ini reduksi yang oksidasi sekaligus nah yang penting Anip paham nah kalau Anip bingung pengurahannya ini NA2S2 diurahkan menjadi 2N diurahkan menjadi S2O di 2 min nah itu siko-siko kan nah Anip bikin cek ini kalau bingung dapet senyawa di soal lain misalnya ini tekniknya terlanjut ini 13 nah baterai litium terjadi reaksi sebagai berikut SOCl2 tambah 4 Li jadi 4 Li nah dia nanya siapa yang oksidator dan hasil oksidasi oksidator itu berarti senyawa yang mengalami reduksi jadi kenapa lo kembalikan oksidator mengalami reaksi reduksi reduktor mengalami reaksi oksidasi dimana definisi untuk reaksi reduksi itu biloks yang turun nah biloks yang turun disini disoal gitu yalah saat dimana SOCl ini ya terurai menjadi S itu reduksinya dari 4 turun jadi 0 nah kalau Li ini dari 0 menjadi 1 ini berarti reaksi oksi oksidasi kalau mengalami reaksi oksidasi berarti Li adalah reduktor reduktor nah langkonya kita pilih D sama D itu pilihnya E oksidator SOCl2 yang mengalami reduksi dari bilok 4 menjadi bilok 0 ya 0 itu ya 4 menjadi 0 nah itu reaksi reduksinya hasil oksidasi berarti yang naik tadi si Li Tium Plus Li Plus nah itu ya paham ya 13 ya paham anjur 14 nah setengah reaksi oksidasi ini caribah yang biloknya naik M gini dia dari 0 menjadi plus 2 naik jadi kan dari 0 ke 2 kan oh iya Mn ini dari 4 naik jadi 7 nentuk ke 4 sama 7 paham kan anjur oksigennya kan min 2 kali 2 min 4 min 4 biar netral plus 4 yang ini min 2 kali 4 min 8 tapi biloks biloks O2 itu tetap min 2 iya oksigen selalu oksigen selalu min 2 ya nah ini tapi kok disitu min 4 ini total ini kan oksigennya ada 2 sikonya min 2 kan kalau 2 berarti 2 kali min 2 minus min 4 ya jadi lihat indeks indeks senyawa ada berapa ini kok unsur itu indeks unsur itu dalam senyawa ini oh 2 2 berarti kali min 2 min 4 kalau disini indeksnya 4 kan 4 kali min 2 jadi min min 8 nah itu nih jadi bukan biloksnya yang berubah oksigen tetap min 2 tapi indeksnya indeks jumlah unsur dalam senyawa itu yang berbeda nah oksigen disini ada 2 ikut bertambah jadi 4 nah itu itulah anggap biloknya jadi berubah si mn bilok mn yang berubah oksigen tetap nah itu kalau yang lain reduksi 1 dan 4 reduksinya dari plus 10 10 jadi 6 ini ini 4 jadi 3 6 bagi 2 karbon dioksida direduksi menjadi oksalat ini ada yang masih bingung gak 14 paham ya paham ya 15 redok berikut nah setiap reduksi 1 mol mangan 4 oksida membutuhkan berapa elektron nah ini ngitung sebenarnya mangan 4 itu mn o2 ini oksigen minus 2 dikali 2 minus m4 ya biar biar netral min 4 harus sama plus 4 kalau mn cl2 anek liat cl ini min 1 min 1 kali 2 minus 2 minus 2 minus 2 biar netral harus plus 2 jadi anek liat mn sama-sama mn di produk plus 2 diretan plus 4 jadi dari 4 menjadi 2 o berarti 4 kurang 2 2 elektron jadi butuh 2 elektron lanjut ya men paham ya mau belasanya oh paham nah mudah mangan itu namun unsur yuk mn ini mn ini mangan untuk buat perunggu ini biasanya ini unsur transisi jadi memang agak aneh mungkin dan ngapok ada 4 ini karena mangan bisa berubah di produk ini mangan 2 mangan 2 oksida oleh biloknya plus 2 kalau diretan mangan 4 oksida karena biloknya 4 ya ini namanya unsur transisi aneh pernah diterangguk unsur transisi belum ya kalau aneh jingok periodik itu mulai dari golongan 3b periode keempat atau lima singkat kak nah itu ada rombongan MN CO ZN terbaca di tengah tengah warnanya biasanya beda dengan warno golongan 1 A 2 A dan 4 A sampai 8 oh iya beda yang ini ada ya ketemu kan nah itu yang tekan tengah itu yang warna kuning kuning sama yang dibawahnya itu kan nah itu transisi ya nah jadi transisi harus ada angkor ya harus ada angkor romawi itu trans transision artinya transit transit itu apa kalau naik-naik pesawat pindah pesawat nah disini yang pindah itu ialah elektron valensinya jadi mangan itu elektron valensinya pindah itulah dia berubah dari positif 4 bisa menjadi positif 2 nah itu lanjut kalau belajar kan yang apa teori atom ada kulit atom kan sub kulit atom pengisian yang menurut offbau aturan han larangan pauli nah itu ya kelas semester 1 kan anak belajar itu kan spdf itu anak oh iya itu salah satu nah itu aplikasinya disitu untuk unsur transisi kaget sambil jalan pas poge itu masuk UN atau soal untuk tes kuliah nah itu kaget ada lagi kita lanjut pada nomor 16 nah spesi yang merupakan reduktor reduktor artinya mengalami reaksi oksi dasi atau geloknya naik yaudah dem nah kalau bilok yang naik ini H2S jadi dari S nya min 2 naik menjadi 0 ya kalau nitrat ini asam nitrat dari plus 5 turun jadi plus 2 ya kalau si H2S dari min 2 naik jadi 0 ya paham reduktor semua oksidator tadi ya kita lanjut yang tergolong yang tergolong reaksi redok cek baik ada atom yang berubah nah inilah D ini mangen 4 oksida tadi dari 4 menjadi 2 ini namanya reaksi reduksi ya nah kalau si CL nya dari CL min 1 ini turun menjadi menjadi 0 eh turun naik dari min 1 ke 0 reaksi reaksi oksi oksidasi reduksinya si MN kalau mengalami reduksi berarti oksidator yang mengalami reaksi oksidasi si CL alias kalau mengalami reaksi oksidasi berarti reduk reduksor paham ya 17 ya nah 18 setipe lagi tidak tergolong reaksi disproporsionasi berarti yang tadi disproporsionasi ini satu spesies sekaligus red dan op CCL ini CL mengalami reduksi menjadi KCL sekaligus mengalami oksidasi menjadi KCL U ini plus satu ya TI titanium TI itu kan oksidasi menjadi dari plus 3 menjadi plus 4 ini oksidasi nya kalau dari plus 3 jadi plus 2 turun ya reduksi reduksi nah disproporsionasi namanya sama becah auto redox nama lain auto 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 reduksi nah itu ya nama lain nih jadi 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 kalau pb so timbal 4 pb so 4 ini naik oksidasi jadi timbal 4 oksida ini oksidasinya plus 2 ini jadi plus 4 oks sekaligus dia reduksi jadi pb ini red iya iya nah kalau aluminium tidak tidak ini dia tunggal aluminium oksidasi dari 0 jadi pasti go nih nah yang mengalami reduksinya sih hidrogen dari plus 1 menjadi gas hidrogen 0 ya nah ini tadi ya ini oksidasinya nah ya habis itu kagak ganti dulu untuk yang si reduksinya berarti yalah si hidrogen dari plus 1 menjadi 0 nih ada oh iya loh nah itu reduksinya ya ngerti apa deh nak belajar kimia deh soalnya Lrel Madrid ada Lrel nah kalium pemangan 4 oksida dari plus 6 menjadi plus 4 reduksinya nah ini sekaligus menjadi yang plus 7 ini nah sama-sama dari MN ya paham lah nih apal disproporsionasi auto redox auto redox kita lanjut ngerti ya nih 18 ya kalau yang mengalami auto redox besar yang mana ini jadi syaratnya apa yang bisa auto redox itu asal bukan bilok tertinggi dan terendah jadi CN N2O4 nitrogennya plus 4 nip bingung dapet plus 4 dari mana oksigen kan min 2 kan min 2 kali 4 min 8 min 8 biar netral harus plus the 8 8 bagi 2 jadinya berapa nip 4 nampak anip ingat nitrogen ingat di periodik rasanya periodik baris periode 2 golongan 5A nitrogen 5A jadi dia ada 5 atom terluar rasanya N nomor masanya 14 nomor atomnya 7 jadi konfigurasi elektronnya 2 sama 5 2 di kulit K 5 di kulit L jadi itulah dia maksimalnya bilok 5 4 kan masih kurang dari 5 nitrogen yang disini oksigennya oksigennya min 2 min 2 kali 2 min 4 nitrogen plus 1 1 min 4 min 3 min 3 biar netral plus di 4 sama 3 ini bukan bilok yang tertinggi bukan bilok terendah nah kalau ini yang HNO3 ini plus 5 ini min 6 oksigen ini kan hanya 1 jadi 1 kurang 6 min 5 min 5 biar netral plus nah ini yang salah HNO3 yang ada nitrat nitrat ini salah nih NH3 ini non elektrolit nih apal ke tadi nitrogen limau yang ada yang yang golongan limau A kan limau elektron valensir Anip nah Anip ingat ke hidrogen itu golongan satu jadi butuh satu elektron biar nitrogen menjadi oktet ini oktet tadi ingat Anip syarat untuk apa oktet oktet harus 8 8 betul jadi dari limau untuk menjadi 8 butuh t t go nah itulah hidrogennya ada tigo nih nah ya nah itulah kurang lebih struktur lewis jadi Anip aplikasi lanjut ya lanjut lanjut ya ah Terima kasih.